Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Acotemiang, Provinsi Aceh mulai menggalakan persawahan menggunakan pupuk organik biokompos. Penggunaan pupuk organik diharapkan daerah itu bisa menghasilkan lahan persawahan yang lebih baik untuk penelestarian lingkungan dan dapat mengurangi emisi yang dihasilkan pupuk kimia. Keseriusan pemerintah setempat menerapkan lahan sawah full organik dibuktikan dengan keluarnya sertifikat organik dari lembaga sertifikasi organik di Bogor. Dengan keluarnya sertifikat tersebut, Kabupaten Acotemiang sudah memiliki izin untuk menerapkan program persawahan organik untuk lahan-lahan tertentu seperti lahan persawahan yang telah memiliki sumber air yang memadai. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Acotemiang Yunus mengatakan, Uji coba lahan persawahan organik telah dilakukan pada bulan Januari 2021 lalu di Desa Tanah Terban, Kecamatan Karangbaru seluas 2,5 hektare dan saat ini telah membuahkan hasil. Keunggulan dari program padi organik ini adalah yang pertama kita membantu petani untuk bisa bagaimana memproduksi pupuk kompos sendiri yang akhirnya tujuannya adalah untuk memperbaiki tekstur tanah. Kemudian yang kedua bagaimana kita setelah memperbaiki tekstur tanah berarti kita sudah menyumbang untuk melestarikan lingkungan terhadap emisi dari pupuk kimia yang selalu kita gunakan. Yang kedua dengan padi organik kita sudah bisa menyumbang beras sehat. Nah beras sehat ini mahal harganya. Nah dengan mahal harganya artinya yang ketiga kita sudah bisa juga membantu meningkatkan ekonomi petani. Nah ini saya kira yang paling penting bagaimana petani bisa mengapresiasi dirinya sendiri dengan menggunakan pupuk yang berasal dari kotoran hewan yang ada di sekitar masyarakat petani kita sendiri. Seorang petani yang mengikuti program sawah organik Bembeng mengaku setelah menggunakan pupuk organik hasil panen padi miliknya meningkat. Saat ia menggunakan pupuk kimia menghasilkan 4,5 ton per hektare namun setelah menggunakan pupuk organik hasilnya meningkat menjadi 6,8 ton per hektare. Karena langkahnya pupuk kimia di pasaran maka kami beralih ke pupuk organik. Ternyata pupuk organik tidak mengurangi hasil dan biaya produksi kami menurun. Jadi kami menggunakan pupuk organik selain pupuknya murah dan terjangkau. Hasilnya dari sebelumnya sebelum menggunakan pupuk organik 4,5 ton per hektare setelah menggunakan pupuk organik naik 6,5 ton per hektare. Jadi kami akan berusaha mengajak teman-teman semua di kelompok tani untuk menggunakan pupuk organik sebagai pupuk untuk tanaman padi di sawah kami. Saat ini pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukan uji coba persawahan organik di 4 kecamatan. Di antaranya kecamatan Tenggulon, Karangbaru, Rantau, dan kecamatan Seruwe dengan luas lahan 30 hektare. Selanjutnya pemerintah sempat menargetkan 500 hektare lahan persawahan organik di tahun 2022 mendatang. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Tim Liputan, Aceh Video. Terima kasih telah menonton!